Pemirsa perayaan Tahun Baru Imlek tak lengkap rasanya tanpa sajian kuliner lezat untuk santapan bagi keluarga. Bagaimana jika kue puding buatan seorang pegiat kuliner di Jember menjadi pelengkapnya? It's namun jangan heran kue puding yang satu ini selain unik juga dilengkapi ornamen Imlek. Adalah Yulia Ernawati, warga Jalan Hayam Buruk Kecamatan Kaliwates Jember ini misalnya. Ia terlihat sibuk dengan melukis sketsa wajah pada selembar kue puding susu untuk santapan di hari perayaan Imlek Tahun ini. Objek lukisnya bukan sekedar karakter tokoh kartun, melainkan gambar sketsa wajah perempuan cantik yang menggambarkan kecantikan Dewi Uma Tionghoa. Dengan penuh hati-hati, ia tuangkan sedikit demi sedikit tinta dari bahan pewarna khusus kue, sehingga tercipta lukisan wajah yang cantik. Puding ini semakin terlihat menarik dengan topping tambahan berupa buah-buahan seperti jeruk santang atau jeruk mandarin khas Imlek. Kue puding jeli buatan Yulia Ernawati dibuat dengan nuansa tahun baru Imlek, seperti warna dominan kemerahan dan juga lukisan karakter siu kerbau logam lengkap dengan ornamen bertuliskan Hari Raya Imlek. Di perayaan tahun baru Imlek ini, puding kreasi buatan Yulia kini banyak dipesan oleh warga yang akan merayakan tahun baru Imlek. Untuk momen-momen tertentu sih menyesuaikan tema momennya aja. Jadi ya untuk lukisannya bisa menyesuaikan tema Imlek. Seperti sekarang, siunya siu kerbau ya, tahunya tahun kerbau, jadi bisa dilukis tema kerbau seperti ini, atau Dewi-Dewi Kuan Im itu juga bisa. Nah, untuk harga puding buatan Yulia Ernawati sendiri dibanderol mulai Rp150.000 hingga Rp300.000, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan membuatnya. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.